Setelah mendekam di sel penjara, kini Dona Harun ternyata kabur dari penjara. Dona Harun kembali berurusan dengan polisi. Mantan istri Romy Soekarno itu terancam kembali masuk Bui. Polres Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bakal segera menjemput paksa Dona Harun terkait kasus dugaan penistaan agama dan penyalahgunaan narkoba. Sebab, Dona Harun diam-diam kembali kabur dari rutan Pondok Bambu pada 17 Januari 2023. Dia malah menghabiskan waktu liburan bareng keluarga sang anak. Kini, Polres Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersiap-siap akan menjemput paksa Dona Harun dan diserahkan ke rutan Pondok Bambu. Kami dibantu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan ambil langkah untuk menjemput paksa saudari Dona Harun yang sempat kabur dari rutan Pondok Bambu, kata Kapolres Jakarta Selatan. Kombes Ade Rahmat Itnal. Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Menanggapi kejadian ini, pada Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 malam nanti, 10 personel Polres Jakarta Selatan akan mendatangi rumah kontrakan Dona Harun di Jalan YDPP-2, Kompleks Arko, Kemang, Jakarta Selatan. Tujuan mereka adalah untuk menjemput paksa ibu aktor Riki Harun tersebut. Lantas, benarkah Dona Harun akan kembali dijemput paksa polisi? Seperti diketahui, Dona Harun memang merupakan seorang yang memeluk agama Katolik. Namun, ia bersama saudaranya yang lain memilih untuk mualaf dan memeluk agama Islam. Setelah bertahun-tahun menjadi seorang Muslim, Dona Harun dikabarkan kembali mengikuti jejak sang kakak Sandy Harun yang menganut agama Katolik. Namun, jalan Dona Harun kembali ke Katolik tampaknya tak begitu mulus. Sebab, ia dilaporkan oleh mantan suaminya, Alisha Razad Hanafia alias Ad Hanafia ke Kapolres Metro Jakarta Selatan atas kasus penistaan agama. Dona Harun kembali ditangkap polisi di sebuah kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pada tanggal 7 Desember tahun 2023 lalu, adik model senior Sandy Harun itu ditangkap polisi terkait kasus penistaan agama. Dona Harun yang dilaporkan mantan suaminya, Alisha Razad Hanafia alias Ad Hanafia atas dugaan penistaan agama. Kasus penistaan agama yang dilakukan Dona Harun itu ditangani Polres Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Dona Harun juga terseret kasus narkoba. Namun nenek empat cucu itu kini masih menjadi buronan kejaksaan tinggi DKI Jakarta untuk dijebloskan kerutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.